halo halo salam satu nyali upani sarong ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah untuk berjalan bertahun ini koncok-koncok akhir lah yang kaget maksudnya menyejutkan lah mengejutkan setiap tindakan-tindakan dari manajemen pasti ini, karena yang sementara ini ya kurang enak rosa lah kurang enak rosa kandung ini awa ediwi, awa ediwi aku kan yang ngerasa nge-nge-nge lho nah tapi ternyata salah, predisi ediwi ini salah salah ini biar, jadi setiap pemilihan yang dicomot dari manajemen ini sinkron-sinkron dari apa yang direkomendasi dari Masa Chisantosong jadi orang ngawur, contoh patrick wangge kan oke ya kalangannya awa ediwi yang meragukan lah kapasitasnya patrick wangge untuk mengarungi musim 2020 melihat temperamentalnya yang luar biasa, yang luar biasa lah tapi ini aku ngawur, memang ya sisi positifnya, sebenarnya karakternya patrick wangge ini ini bisa enak lah, bakat alami ngoseknya ini sebenarnya bisa enak lah karek, ngosek mulai sopong gitu loh nah untuk kasusnya patrick wangge ini sebenarnya bisa enak rekom rekom ke Masa Chisantosong Masa Chisantosong ini sudah lah, list-list daftar striker yang enak di indonesia gitu loh jadi juga ngawur, setelah aku direkomendasi ini manajemen langsung ditindak lanjuti, seperti itu asli nih jadi ini ada juga salah topo KB, kita bisa enak rekomendasi songko jajaran kepelatihan dan ditujui arah manajemen, jadi orang ngawur dan Masa Chisantosong ini menilai lah, dua feeling kuat karo patrick wangge bahwasanya ini bakal bermanfaat kan gue persebayang loh loh seperti yang kita ketahui ya, persebayang cuma punya satu striker murni davida silvatok, bener-bener kurang yang mengarungi empat kompetisi sekaligus makanya Masa Chisantosong ini butuh telur, terus kita muluruh kan sepertama DDS, patrick wangge, karo, ketambahan Cici, kecil rahasia, mergo mergo, ini rencananya Masa Chisantosong ini, apa yang membohnya talenta muda nih adewis gak usah lah, gak usah menanyakan lagi kapasitasnya Masa Chisantosong tentang perekutan pemain muda luar biasa terus cara-cara melatih Masa Chisantosong ini tak pikir betul lah Masa Chisantosong ini bener-bener pendekatannya karo pemain api, bener-bener wapi jadi pemain ini Masa Chisantosong ini lebih mengenal loh lebih mengenal sosok-sosok anak di D.E. oga ngawur, jadi itu dipahami karakteristiknya terus maru dilepohnya neng skemanya Masa Chisantosong ini ini ya patut lah, patut Awai Dewi ini melihat siapa yang terjami Patrik Wangge untuk musim 2020 ini tak pikir ya tetap moncer, bener loh Mas Chisantosong ini tak pikir dua failing lah dua failing ini suatu pemain tertentu tak pikir bener ini, kelebihannya Mas Chisantosong ini selain dari ahli dalam taktik tapi dia juga memahami dua failing yang kuat cara pendekatannya bener-bener api yang pemain ya buktinya ini mau, paruh kedua Awai Dewi kan ya, yang maunya rakarokaruan mergut tangan di Mas Chisantosong ini Alhamdulillah kan ya, naik hiji sidi-sidi akhirnya runner-up jadi itu, patut, patut ditunggu dari konco-konco sepak terjangi Patrik Wangge untuk musim 2020 Mas Chisantosong ini garansi garansi bahwasannya Patrik Wangge aku bakal, bisa lah temperamentalnya ditotok ditotok ke Mas Chisantosong ini sempur menggaransi jadi, sehingga ini, Adiw patut patut berbesar hati patut apa-apa yang ngomong mendukung lah, mendukung setiap keputusan Mas Chisantosong ini Lagian, ya, nanti lo persiapannya tim Adiw ya Nyun Sewu daripada tim-tim Lio kemungkinan, aku tak pikir jadi bagus Adiw lah sampai cek why tim-tim yang main di Liga 1 ini ya, di Liga Indonesia ini sampai cek why maksudnya persiapannya ya apa jadi, sampai bisa menilai seberapa jauh persiapannya tim Adiw tak pikir Adiw termasuk lumayan bagus dalam segi persiapan berarti Adiw awal Januari mulai sampai seperti ini kan ya enak kan ya tim yang belum sama sekali latihan kan ya enak Adiw malah semuanya terlalu belok Songkoki ini adiw wajib optimis karena opos yang diusahkan manajemen karena staff kepelatian aku yakin lah kedepanin hasilnya Songkoki ini yo guys mengenai Songkoki aku salam satu nyali wani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh